Intro Nah pasti pada penasaran mau melihat foto-foto yang katanya beredar luas sih mengenai jedar yang sedang dinner bersama dengan seorang pria bule Bener gak sih kira-kira kalau dilihat dari gesturnya ya, dilihat dari mimik mukanya, apakah itu memang hanya kebetulan baru kenal atau emang? Emang udah lihat belum? Belum lihat, makanya mau lihat disini Nah aku sebenarnya penasaran sebenarnya pakai lihat dulu gitu, daripada kita banyak bicara nih Mami Yusa Bagaimana kalau kita sama-sama membuktikan siapa kira-kira pria bule misterius tersebut Ini dia, jedar Baru-baru ini di media sosial beredar luas foto Jessica Iskandar sedang makan bareng bersama seorang pria berkeluarga negaraan asing Di sebuah rumah makan di Pulau Dewata, Bali Foto yang diunggah oleh seseorang melalui akun pribadinya ke media sosial itu juga memperlihatkan bagaimana El Barak Alexander, putra jedar Sapan Jessica Iskandar, dengan Ludwig Franz Filippald ikut makan bersama ibunya, serta si pria asing tersebut Kabarnya pria asal Eropa itu disebut-sebut sebagai kekasih baru jedar yang sedang bertandang ke Bali untuk sebuah urusan pekerjaan Bukan siapa-siapa Kak Jess Bukan, itu bukan siapa-siapa Tapi kenapa selalu membawa El, memang ingin Abis kalau El nanti tinggal kan kalau sekarang kan enak gitu ya di Jakarta bisa titip sama opanya gitu Kalau kemarin tuh aku lagi di Bali, meetingnya memang di Bali, jauh ya meetingnya Terus yaudah kan anakku kalau ditinggal kan nanti siapa yang jagain aku kan ke Bali cuma berdua gitu, jadi yaudah aku bawa Dia kebetulan sebagai CEO-nya Iya, teman bisnis aja Ya kan, ya gak tau ke depannya, cuma kan kalau sekarang ngomonginnya bisnis gitu, maksudnya aku juga kan ya emang ngomonginnya bisnis Terus aku ngomong apa? El, teman aja El, ya udah pernah ketemu, cuma ya teman aja Kenapa harus di Bali sih Kak Jess? Karena dia domisinya di Bali Kan aku sekalian liburan, ih orang meeting, masa meeting pake tipe-tipe? Masa meeting pake tipe-tipe? Enggak lah, enggak Maksudnya ya meeting kerjaan, mudah-mudahan bisa ada jodoh lancar kerjaannya sukses gitu Kenalnya dulu dari kira-kira udah berapa bulan yang lalu lah dari El Barak setahun Dari El Barak setahun? Dari El Barak setahun? Tapi jarang ketemu Baik gak sih seorangnya? Baik gak sih orangnya? Tuh fotonya siapa sih yang fotonya? Balak-balak Balak-balak Dia dari Eropa juga Baik gak sih seorangnya? Baik lah, kalau gak baik gak ada disitu Jangan dicikibir-cikibirin lah Jangan dicikibirin lah Jangan dicikibirin lah Orang ini Sebenernya enggak sih sama abang juga kalau abang Jangan dicikibirin lah Siala maklum Siala maklum Siala 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 Siapa aja kan bisa romantis Cuman kan gak tau namanya Dia suka-sukaan Ini kan padahal miting ya Ya ampun mancingnya pintar banget Gak tau loh pokoknya Iya gak di jalanin maksudnya ya itu biar kerjaan Walau membantah pria esing itu adalah kekasih barunya Jedar sendiri mengaku sudah move on dari kehidupan masa lalunya bersama Ludwig Franz Willibald Jedar pun sudah mantap membuka hati untuk pria lain yang mau menjadi pendamping hidupnya kelat Namun dibalik kemantapan hatinya untuk mengenal pria baru Terselip rasa takut Jedar kalau-kalau pria baru yang dikenalnya akan serupa sifat serta perilakunya Dengan mantan suaminya Ludwig Franz Willibald Aku sih udah berusaha untuk mencari, ya membuka diri, mencari hidup yang baru gitu Tapi mudah-mudahan ya kadang masih suka takut juga Takut kayak disakitin, terus ditinggal, sedih kan jadi masih agak takut gitu Tapi ya positif thinking, berdoa, mudah-mudahan diberikan yang terbaik Yang sayang sama anak sama aku Jedar tentunya sangat mengetahui bahwa urusan jodohnya dengan siapa kelak ada di tangan Tuhan Tetapi dengan begitu Jedar tak lantas dilarang untuk menentukan seperti apa kriteria sosok dari calon suaminya nanti Ya cukup dengan tiga kriteria yang sesuai dengan keinginannya Jedar memastikan bahwa ia akan menerima kehadiran pria manapun sebagai suami barunya Kalau itu aku gak tau, maksudnya itu kan jodoh kan di tangan Tuhan, Johan Jodoh di tangan Tuhan Jodoh di tangan Tuhan Mana Johan, ada yang Johan Tapi dia itu termasuk tipe kamu masih Jangan mancing-mancing Nanti orang yang nonton langsung, kan aku langsung gak enak Kriteria aku nih ya, yang penting dia bisa sayang sama anak aku Dia bisa terima anak aku, aku apa adanya, bisa membahagiakan, bertanggung jawab Bagi Jedar, walau sudah move on bukan berarti dirinya siap untuk menikah lagi Dan terkait pernikahan itu sendiri, Jedar mengaku belum memiliki sedikitpun gambaran Seperti apa pesta pernikahannya nanti Jedar juga belum memikirkan bagaimana sebuah bentuk gaun pengantin yang akan ia kenakan untuk hari bahagianya mendatang Karena hingga detik ini Jedar mengaku belum menemukan sosok pria yang cocok dan sesuai dengan keinginan hatinya Belum sih, belum kebayang soalnya masih belum kepikir sejauh itu gitu Cuma baju pengantin sebenarnya apapun pakai bajunya asal menikah sama orang yang tepat Yang bikin kita bahagia, yang bisa jadi kepala keluarga, yang bisa sayang sama anak aku Itu sih udah the best buat aku, jadi masalah mau pakai baju apa, dimana aja Yang penting sah sama orang yang tepat, itu yang paling kemarin Bagi Jedar, walau sudah move on bukan berarti dirinya siap untuk menikah lagi Dan terkait pernikahan itu sendiri, Jedar mengaku belum memiliki sedikitpun gambaran Seperti apa pesta pernikahannya nanti Jedar juga belum memikirkan bagaimana sebuah bentuk gaun pengantin yang akan ia kenakan untuk hari bahagianya mendatang Karena hingga detik ini Jedar mengaku belum menemukan sosok pria yang cocok dan sesuai dengan keinginan hatinya Belum sih, belum kebayang soalnya masih belum kepikir sejauh itu gitu Cuma baju pengantin sebenarnya apapun pakai bajunya asal menikah sama orang yang tepat Yang bikin kita bahagia, yang bisa jadi kepala keluarga, yang bisa sayang sama anak aku Itu sih udah the best buat aku, jadi masalah mau pakai baju apa, dimana aja Yang penting sah sama orang yang tepat, itu yang paling kemarin Yang penting udah bisa move on ya kan, kalau kemarin galon itu kan gagal move on Nah itu ya galon, minuman kali ya Ya makanya kalau sekarang udah move on, sudah membuka hati lagi, berarti tinggal menantikan orang yang tepat Apalagi kemarin pernah terjadi kegagalan, ini gak mudah, tapi pasti mendapatkan yang terbaik Menghayati banget ya kayaknya ya Cari pengalaman Kenapa kamu sudah ini berhasil menemukan yang lebih baik lagi? Oh selalu Kok selalu banyak banget ya? Selalu, sama sekarang 15 tahun Oke, biar kita jadi berlanjut ke arah sana, kita kembali lagi fokus ke Jedar Tapi yang aku suka dari Jedar adalah setiap media diwawancara, dia memang orangnya juga sangat honest, sangat terbuka, sangat santai Bahkan ketika ditanya, lagi meeting kerjaan kok, uang di foto itu ada kertas-kertas kontrak juga disitu kan ya Itu bener kontrak apa? Sebenarnya memang alasan-alasan yang terjadi Eh pokoknya ini kita harus ada sebarang Atau itu sebenarnya sebarang kertas itu Mungkin sebarang kertas itu untuk mengelabui kita semua, smoke screen gitu Dia ngakunya ternyata meeting, ternyata sebenarnya lagi membahas untuk pernikahan ya Soalnya langsung ditanya mengenai baju pernikahan, kayaknya dia bisa menjawab tuh Tapi kan sebenarnya tadi dia bilang yang penting adalah sosoknya yang memang sayang Tapi mungkin itu adalah bagian dari gimmick romantis ya kan, seperti bunga tapi kertas-kertas Mungkin-mungkin kita yang pasti-pasti aja, kita pasti-pasti membahas mengenai berita selanjutnya Ini ada Widi Wiaratel yang baru saja melakukan tanam Tanam apa lagi ya? Apa yang mau ditanam? Tanam, tanam benang di hidung Dan katanya sakitnya ruar biasa Nah kenapa alasannya dia melakukan itu ya? Pasti biar semakin bagus sih sebenarnya Tapi katanya apa? Aku juga baru-baru tadi juga mengenal Ini hidup-hidupnya di dunia Apa yang ditolak kira-kira ya? Sesaat lagi pemirsa Dan kemana-mana? Tetap di Itu enggak Tapi memang penasaran Itu enggak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton